Terima kasih. Menyelesaikan empat program pemerintah yang sudah disampaikan Jokowi secara komprehensif itu, perlu adanya kontrol sistem yang efektif. Kenapa? Karena pemerintahnya absolut, sekali lagi saya bilang, itu pasti akan tidak baik, akan jalim, akan otoriter. Ada yang saya setuju dari Rocky tadi sampaikan, bahwa tetap harus ada check and balance. Tetap harus ada check and balance. Makanya kami tetap pada kesimpulan bahwa memang harus ada yang melakukan check and balance itu di luar. Persoalan apakah kalimat oposisi, diksi oposisi itu tidak ada atau ada, tapi fungsinya sebenarnya yang Nasdem ingin sampaikan. Kenapa Nasdem khawatir ketika tidak ada check and balance? Kemarin sudah kita buktikan, dengan berkumpulnya semua partai politik dalam satu wadah yang absolut tadi, maka kemudian terjadilah demo mahasiswa kemarin. Kenapa terjadi demo mahasiswa kemarin? Karena tidak ada check and balance di dalam parlemen terhadap RUU-RUU yang kemarin ingin disahkan itu. Ini yang Nasdem khawatirkan. Kami tidak ingin juga Presiden kami, Jokowi ini, akan terjerumus dengan tidak adanya kontrol sistem yang efektif terhadap semua program-program yang mungkin saja negatif impact. Karena pembantu-pembantu Presiden kan semuanya dari berbagai partai politik. Itu poin-poin Nasdem, kenapa Nasdem selalu mengatakan bahwa perlu adanya check and balance. Soal siapa yang akan melakukan check and balance dari partai-partai yang kalah kemarin, ya silahkan. Soal setuju atau tidak setuju masuk ke parlemen, itu urusan Pak Presiden. Pak Jokowi, tapi kalau kita tangkap nih ya Pak Arief, dari apa yang disampaikan oleh Bu Irma, harusnya sebaiknya Gerindra tetaplah pada posisi yang berada di luar pemerintahan agar bisa menjalankan proses checks and balance tadi. Ya kembali lagi, tadi saya setuju dengan ucapannya Bung Fahri kan, bahwa DPR ini harus diperkuat. Artinya DPR itu adalah wakilnya rakyat, karena yang memilih rakyat, bukan partai. Sekarang suara terbanyak dipilih rakyat yang jadi kan. Nah artinya DPR itu harus punya undang-undang tersendiri, artinya partai tidak bisa main pecat. Ya kan, dipecat itu karena misalnya membuat kejahatan, kriminal, nah itu baru bisa dipecat. Kalau cuma menentang pemerintah, mengkritisi pemerintah, mengkontrol pemerintah, ya itu tidak bisa dipecat. Baru bisa terjadi yang namanya check and balance yang bagus. Nah itu, undang-undang itu harus kita dorong. Apakah ini akan kalau nanti bergabung? Ya contoh saja misalnya kemarin, RUU KPK kan, semua sepakat. Saya yakin di dalam DPR itu, mungkin 75 persen tidak setuju sama RUU KPK. Cuma karena yang punya-punya partai ini menekan, ada kepentingan besar daripada bos-bos besar, mafia-mafia. Mungkin ada duitnya juga kan, mereka cakut dipecat. Gitu kan, kan terbukti. Saya yakin, bahwa DPR itu orang per orang itu punya etika, punya maksud yang baik membangun negeri ini. Mereka punya janji sama rakyat, makanya DPR-nya ini harus diperkuat. DPR harus diperkuat. Persoalan kader partai masuk ke dalam pemerintahan, itu sebenarnya jangan disebut sebagai koalisi. Oke baik, kita dapat poinnya. Artinya nanti DPR harus diperkuat, diharapkan ada undang-undang yang men-support. Ya iya, kalau nggak diperkuat begitu ya, masyarakat, buruh, mahasiswa bisa tekan DPR. Gerindra dan Nasdem sepakat soal itu DPR harus diperkuat. Sekarang saya ingin ke Pak Fahri. Ya, pertama saya, kita mengandalkan sistem demokrasi, kebebasan, dan itu sudah ada dalam konstitusi kita. Kita percaya lahirnya pemerintah otoriter sebenarnya tidak terlalu mudah dalam sistem demokrasi. Meskipun belakangan itu lahir para teoritisi-teoritisi baru yang menjelaskan bagaimana dalam negara demokrasi, pemerintah hasil pemilu pun bisa merampas demokrasi kita. Mereka memberi contoh negara-negara seperti Amerika Serikat sekarang, seperti Rusia, seperti Turki, dan beberapa negara yang kemudian dimenangkan oleh histeria populisme. Nah, kita tentu juga harus waspada, sebab kadang-kadang pemimpin yang terpilih secara demokratis juga yang melahirkan bencana kemanusiaan. Hitler itu adalah produk dari demokrasi. Itu bisa terjadi. Nah, itu yang kita mesti jaga. Salah satu cara menjaganya kalau menurut saya, tidak perlu melarang ini partai-partai bertemu. Yang kita perlu jaga adalah memastikan bahwa hak-hak rakyat yang sudah diberikan melalui pemilu itu terjaga. Makanya saya concern sekali tadi dengan independensi anggota DPR, dengan independensi legislatif. Kalau Pak Jokowi sebenarnya mengerti ide ini, dia akan masuk ke situ. Sebab inilah masa depan kita. Kalau tidak, ya mohon maaf, krisis akan terjadi. Dan kami sendiri, saya sendiri punya anggapan atau punya dugaan, ini krisis kalau abjad penyelesaiannya itu tidak baik, akan terjadi krisis ke depan. Dan kita, seperti saya sering katakan, ya kita mesti menyiapkan alternatif. Nah, salah satu bentuk oposisinya adalah menyiapkan alternatif. Nah, karena mungkin saja orang nanti kemudian jadi bosan dengan semua partai politik dan bisa lahir partai politik baru, seperti yang saya rencanakan. Waduh, itu kita nggak usah ngomong sampai situ ya. Silahkan, Bang Roky. Bang Roky juga mau tuh. Oke, saya balik pada posisi saya. Saya selalu melakukan evaluasi etis, karena saya nggak punya motif kekuasaan. Nggak ada sama sekali itu. Nggak ada gunanya juga, saya bukan orang politik. Saya mengamati politik dari perspektif akademis, teman-teman. Kalau saya pakai perspektif akademis, maka terlihat bahwa hasil hari ini sebetulnya kelanjutan dari kasak kusuk yang nggak pernah jelas. Mulai dari kasak kusuk di atas MRR, apa namanya, di atas kereta, kasak kusuk di depan piring nasi goreng, dan berlanjut kasak kusuk itu. Jadi, dari awal, kasak kusuk ini terjadi karena, saya katakan secara jujur, Presiden legitimasinya kurang, legalitasnya kuat. Apa bukti legitimasinya kurang? Sudah mau pelantikan besok, saya lihat tadi di jalan tol, di jembatan penyebrangan, sepanduknya gede-gede. Siapa yang menghalangi pelantikan, dia adalah musuh rakyat. Artinya ada kecemasan, tidak ada kelegaan di dalam politik hari ini. Jadi, saya khawatir bahwa kasak kusuk dari awal, akan terus jadi kasak kusuk juga di kunjung. Nah, bayangkan misalnya, ranjang itu bisa jebol di malam pertama, bukan karena aktivitas asik masuk, tapi aktivitas kasak kusuk yang berlanjut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Roki, terima kasih Pak Farid, terima kasih Bu Irma, dan juga terima kasih Pak Arief Buyono, dan pemirsa berbicara soal bagaimana nanti nasib negara ini, nasib pemerintahan ini, ketika nanti koalisi, ataupun nanti oposisi seranjang dengan pemerintahan, kita tunggu saja bagaimana pemirsa nanti seluruh elit yang bergabung dalam pemerintahan, ini akan menjalankan roda pemerintahan. Semoga saja rakyat semuanya puas, rakyat semuanya senang. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam, dan sampai jumpa.